disini sudah menunjukkan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya, te botol, suruh, suruh, gitu ya lalu ada masalah dengan sebenarnya, jadi semuai pus solusion biar apa? iya betul, biar ada inspirasi, gitu kan kan ya oke kawan-kawan, di soal kali ini, jadi pada pertama kali ini, sebenarnya mengakhir khusus membahas soal-soal bahasa Indonesia yang ada kaitannya dengan tabel, jadi ada suatu data yang diberikan tugas kita adalah mengambil kesimpulan dari data yang diberikan itu ada suatu matrik yang diberikan, dalam bentuk baris dan kolom tugas kita adalah mengambil kesimpulan, ataupun mencari pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut sebagaimana contoh soal yang berikut ini ya, yang pertama, disini sudah diberikan matrik, katanya ya cermatilah isi matrik berikut, jumlah korban kecelakaan selama tahun 2014 jadi ini ada matrik jumlah korban kecelakaan selama tahun 2011 satu, ada jenis keadaan, kolom keduanya ini adalah kolom pertama nomor kolom kedua jenis keadaan, kolom ketiga pesawat terbang kolom keempat kapal laut, kolom kelima mobil kolom keenam adalah motor, jadi ada enam kolom lalu baris kesatunya ini, di kolom keadaan ada meninggal, luka berat, luka ringan, hilang dan lain sebagainya di pesawat terbang, 23.15.19 dan saya bisa nanti kawan-kawan melihat sendiri gitu ya tugas kita sekarang adalah mengambil, nih jadi, pertama untuk menghadapi soal ini yaudah kita jangan langsung baca ke sini, tapi langsung baca aja ke soal nih, soalnya kan permintaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi matrik tersebut adalah bla 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 nah, tugas kita adalah mencari pernyataan yang sesuai dengan isi matrik ini jadi, gak usah harus langsung ke sini gitu, mencari waktu, kalau gak langsung aja ke soal kemudian langsung ke opsien gitu, dan lihat ke tabel nah, itu cara cepatnya barangkali, ya jadi, tugas kita adalah mengambil pernyataan ataupun kesimpulan yang cocok berdasarkan tabel yang diberikan gitu, karena mungkin saja nanti soal yang keluar itu seperti ini gitu, kawan-kawan yang A opsiennya kayak gini, jumlah korban meninggal akibat kecerkaan pesawat terbang lebih banyak daripada jumlah korban yang mengalami luka berarti di pesawat terbang, fokus nih meninggal 23, yang luka kemudian, yang mengalami luka nah, sementara luka di sini ada dua kan luka berat, luka ringan jadi, kalau hanya luka saja itu berarti itu dengan luka berat dan luka liman eh, luka ringan gitu maksudnya jadi, luka berat dan luka ringan itu dikaper oleh luka nah, sementara luka ringan itu ada 9 orang sementara luka berat itu ada 15 berarti jumlahnya, kalau dikata jumlahnya itu ada 24 sementara yang meninggal di pesawat terbang ada 23 benar nggak bahwa meninggal lebih besar lebih banyak daripada yang luka berarti wong ya karena 23 harusnya kurang dari 24 sementara di pernyataan ini dikatakan 23 lebih dari 24 berarti yang nomor opsien A ini adalah wong gitu ya, jangan dipilih berarti kemudian opsien B jumlah korban yang hilang dalam kecerahan mobil dan motor hilang, mana yang hilang? ini, mobil dan motor lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan pesawat terbang jumlah kecelakaan mana? lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan jumlah kecelakaan pesawat terbang kalau yang hilang, mana? ya, coba yang hilang kan ini mobil dan motor 0 ya motor 0 katanya lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan jumlah korban kecelakaan pesawat terbang kan banyak ini tuh, 23 Tiga, termasuk meninggal berarti kan jumlah korban itu kan jumlah korban kecelakaan. Nah, jumlah korban berarti kan ini termasuk yang 23, yang meninggal, luka berat, luka ringan, dan hilang. No, lebih banyak katanya daripada yang lainnya. Berarti ini juga merong. Oh, berarti kalau begitu merong. Itu ya, karena no itu kan kecil. Sekarang komponen yang C. Jumlah korban yang meninggal lebih dari 100 orang. Nah, terjadi pada kecelakaan mobil dan motor. Jumlah korban yang meninggal lebih dari 100 orang. Di mana? Terjadi pada kecelakaan mobil dan motor. Kita coba. Mobil meninggal lebih dari 100 motor. Nah, bisa jadi ini ya. Bisa jadi ini. Kemudian kita cari lagi yang D. Kecelakaan pesawat terbang lebih sering terjadi daripada kecelakaan mobil dan motor. Kecelakaannya lebih sering terjadi pada mobil dan motor. Justru mobil dan motor yang banyak kan. Ini kan 126, ini 100, sementara ini puluhan. Nah, berarti ini ngomong juga, kawan-kawan. Yang E. Semua kecelakaan kendaraan bermotor meninggal dunia. Nah, kecuali kecelakaan mobil dan motor. Semua kendaraan bermotor meninggal dunia. Enggak kan ada yang luka berat, ada yang luka ringan. Gitu kan, enggak meninggal semuanya. Berarti ini juga merongkoh. Berarti kalau begitu jawaban yang melipat buka susok A. Nomor 1 ini, di nomor 1, di nomor 1, di nomor 1, itu adalah yang C. Gitu kan, kawan-kawan, ya. Karena jumlah korban yang meninggal, lebih dari 100 orang, itu terjadi pada kecelakaan mobil dan motor. Ini lebih dari 100. Kalau pas seorang tembang, itu kurang dari 100. Kepalo juga kurang dari 100. Begitu kan, kawan. Unset. Gini-ginap, jadi sudah jadi mantap. Kalau mantap, next. Soal nomor 2. Mana nomor 2 ini? Nomor 2, I'm sorry. Nomor 2. Coba kita lihat. I'm sorry, ini mana? Oh, saya mati nomor 2. Ini dia. Di sini sudah disediakan semua masalah, namun apa masalahnya? Minumnya, tebo, sorosok, sorosok, gitu ya. Selalu ada pemesan-pemesan, jadi semua itu solution. Biar apa? Iya, betul. Biaran itu ya. Gitu kan, kan. Nomor 2 nih, nomor 2. Perhatikan ke grafik berikut. Penjualan kendaraan bermotor roda 4. Nih, grafik penjualan kendaraan bermotor roda 4. Grafiknya seperti ini. Nah, turun. Berarti kan, naik sedikit. Naik lagi, menunjuk terus. Turun. Naik lagi terus. Begitu. Nah, grafiknya. Jadi, tadi kita mau. Kita berikut untuk menunjuk soal. Seperti ini, jangan langsung dilihat ini. Tapi lihat dulu soalnya. Yang diinginkan soal apa? Pernyataan yang sesuai dengan grafik. Lagi-lagi kita mencari pernyataannya. Sesuai dengan grafik yang berikan. Oh, berarti langsung ke sini. Langsung ke opsion A. Nah, itu. Kata soal A. Nih, kata soal A. Kata pernyataan yang A. Opsion A. Maksudnya gitu ya. Pada tahun 1999, penjualan kendaraan bermotor, bermotor roda 4, naik dibandingkan tahun 1997. Mana? 1999, naik daripada 1997. 1997 turun. Ini penjualan ya. Karena ini grafik penjualan nih. Penjualan kendaraan bermotor pada roda 4 nih. Naik dibandingkan tahun 1997. 1997. Dari 1999 gitu kan. Ya naik. Oke, betul. Naik. Ini bisa jadilah. Ya. Penjualan kendaraan bermotor roda 4, menurun tajam pada tahun 1998. Nah, dia menurun tajam nih. Nah, bisa jadi nih. Ini. Pakai. Jadi ya. Kalau ini, pada tahun 1999, mana? Ini kan. Penjualan kendaraan bermotor roda 4, naik dibanding tahun 1997. Justus 1997 itu, 1997 maksudnya, itu lebih tinggi daripada 1999 kan. Cuman dari 1997, dia turun ke bawah, 1997. Berarti yang ini burung. Gitu, kawan-kawan. Kalau yang ini, menurun tajam. Oh, tujuh. Menurunnya juga tajam. Itu terus. Kalau menurun tajam, terus gitu ya. Jadi, turunan yang tajam gitu ya. Itu 1998. Tajam dia menurunnya. Lalu naik, 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 dan seterusnya. Gitu kan ya. Berarti ini ya, kemungkinan yang B. Tuhan. Yang C, coba kita lanjutin kalau penasarannya. Penjualan kendaraan bermotor roda 4, tahun 2000, lebih kecil daripada penjualan tahun 2001, 2000 roda 4. Gimana? Lebih kecil, tim. Ini kan kalau ditarik-karis, 2000 lebih kecil daripada 2001. Tinggian mana tuh? Oh, harusnya kan 2000 lebih besar daripada 2001, kan gitu ya. Karena 21 ini segini. Sekitar 750, atau 250 nih, sorry, 250. Sementara tahun 2000 itu 300. Kalau grafik yang kita lihat, ya, 300 kendaraan. Berarti yang ini juga, burung, gitu kan kan ya. Kemudian pilih yang opsion D. Penjualan kendaraan bermotor roda 4, tahun 2002, sama dengan tahun 1997. 22 mana? Nih, sorry, tarik-karis di sini. Berarti ini, 300 kurang ya. Sementara 1997 di sini, 300 lebih. Berarti, enggak ya, harusnya 1997 lebih dari 2002, gitu kan kan. Berarti yang ini, oh, gitu ya. Yang E, kalau masih penasaran gitu ya. Penjualan kendaraan bermotor roda 4, tahun 2003, lebih besar daripada tahun 2004. 2003 katanya. Lebih besar daripada 2004, justru 2004, lebih besar. Harusnya 2004, lebih dari 2003. Berarti yang opsion E juga, oh. Oh, kalau begitu jawabannya yang melipat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B. Karena dia sesuai dengan apa yang diberikan, dengan grafik yang diberikan kepada kita, dengan grafik yang diberikan kepada kita. Begitu kan, what? Anson? Hidup-hidup, ini sedih-sedih, mantap. Gitu, mantap. Next, soal nomor 3. Nih, soal nomor 3. Gitu. Tabel pendatang ilegal di Australia tahun 2008 sampai 2012. jadi ini tentang tabel pendatang ilegal di Australia tahun 2012 sampai sekarang. Nah, yang diinginkan soal apa? Jadi, triknya adalah kita cek yang diinginkan soal apa sih? Ternyata yang diinginkan soal adalah kalimat pernyataan yang sesuai. Lagi-lagi pernyataannya sesuai dengan tabel yang berikut adalah, berarti trik cepatnya adalah langsung kita lihat apa yang diinginkan soal. Gitu, kalau diinginkan soal dia. Jadi, pertama ya kita lihat dulu apa yang diinginkan soal. Langsung kita meluncur ke opsion A. Gitu, cara cepatnya ya. Kita cek opsion A. Jumlah perahu dan pendatang terbanyak tahun 2010 sampai 2012. 2010 sampai 2012. Terbanyak, tapi di sini ada kata terbanyak. Kalau terbanyak, kalau tidak jangan banyak. Jangan ada rentang kayak gini interval dari tahun 2010 sampai 2012. Berarti ini oh, kawan-kawan ya. Karena ada intervalnya kalau terbanyak satu aja gitu ya. Tertinggi berarti satu. Paling tinggi. Terbanyak ini paling banyak gitu. Pendatang tahun 2012 naik 4 kali lipat dari tahun 2011. Mana? Pendatang tahun 2012 berarti ini 17.000 Pendatang tahun 2012 17.000 86 86 naik katanya 4 kali lipat dari tahun 2011. Mana 2011? Mana pendatangnya? Dari mana kita menyimpulkan? Pendatang tahun 2011 naik 4 kali lipat dari tahun 2011. 2012 pendatang tahun 2012 naik 4 kali lipat katanya. Coba 4.730 tahun 11-nya kan 4 kali lipat gak ini? 12 9 16 17 17 920 8 kali lipat kurang 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 berarti yang ini kemudian jumlah perahu tahun 2010 jumlah perahu tahun 2010 yang ini berarti 135 kan naik 58% dari 2009 58% dari 2009 ini 61 61 coba 61 61 naik berapa persen? 58% katanya kali 58% 58 per 100 ini aja kalau 50% aja udah 122 kan? 22 8% nya berapa tuh? kita cek kita cek aja coba kalikan ini 65 x 58 gitu 49 nombor 4 48 52 25 33 2 0 7 ini berapa tadi? 8 kelima 0 40 48 52 5 7 3700 loh di 3700 ya 65 maksudnya oh iya bener dibagi kan dibagi 100 kan eh 37 berarti 37 ditambah 61 gitu naik 50% kalau 100% kan ini gini aja lah kawan-kawan biar cepat lah kalau naik 50% dari 61 berarti itu sudah 30 kan setengahnya dari 61 berarti 30 90 sementara disini 135 berarti itu kurang kan 100% saja itu 122 apalagi 50% gitu ya cepatnya ini aja lah jumat perahu tahun 2010 matanya naik 58% dari 2009 100% saja sudah 122 masih kurang dari sini apalagi 58% masih dikong gitu kan kawan-kawan yang D sekarang perahu D dan pendatang tahun 2009 dan 2011 sama perahu dan pendatang tahun 2009 2009 2009 mana perahu sama katanya ah jelas ini merong gak sama ini ini merong juga perahu dan pendatang ilga di Australia paling sedikit terjadi tahun 2008 nah ini betul kawan-kawan ya perahunya tahun 2008 paling sedikit pendatang paling sedikit karena di sini semakin besar kan paling sedikit ada di tahun 2008 kok berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk soal tip nomor 3 ini adalah yang eh begitu kan kawan anseng jenis-jenis mantap jadi cara cepatnya pertama kita langsung lihat dulu soalnya kemudian baca option lalu kita lihat ke tabea nah kalau sudah ditemukan itu yang paling tepat yaudah itu kebetulan disini option yang paling tepat itu ada di E berarti kita langsung ya dicoba berarti satu-satu gitu kalau kita mau jenjang tapi enak sih dicoba dulu aja siapa tahu nanti ada di option A gitu kan karena tidak memungkinkan kalau dibaca semua kan ini menyertai waktu siapa tahu si pembuat soal membuat trik jawabannya yang paling kuat itu ada di B atau di A di antara ini gitu kan karena ini menyertai waktu gitu kan oke next